Hai, apa kabar? Apakah kamu sedang bahagia saat ini? Ya, kebahagiaan, the happiness. Nah, teman-teman, itulah topik ceritaku kali ini, yang khususnya aku persembahkan untuk semuanya. Halo, nama ku Rima Yanni, biasa dipanggil teman-temanku dengan sebutan Rima. Aku adalah seorang gadis yang tinggal di pinggiran kota DKI Jakarta. Aku terlahir dari keluarga yang dibilang sangat sederhana, tapi penuh dengan kasih sayang. Aku ingin menceritakan tentang kisahku 4 tahun yang lalu, tepatnya 27 Mei 2011. Mengalami kecelakaan kesetrum tegangan tinggi di rumah saudaraku di Bandung. Tangan sebelah kananku terluka parah, dan kami mendapat kabar baik. Di Jakarta, tangan kananku masih bisa terselamatkan, walau harus melakukan 5 kali operasi. Namun, semua itu aku jalani dengan penuh semangat dan penuh ketegaran, karena aku yakin pasti aku akan sembuh. Dan satu tahun pun berlalu, sekarang aku sudah bersekolah lagi di salah satu SMA negeri di Jakarta. Dan aku senang sekali karena bisa kembali aktif di Forum Anak. Dan aku pun sekarang bisa memfasilitasi teman-temanku yang ada di Forum Anak, membantu mereka dalam perorganisasian maupun membuat rencana tindak lanjut. Aku terpilih menjadi perwakilan delegasi Jakarta untuk mewakili Forum Anak Nasional 2014. Dan satu lagi, yaitu OGP, Open Government Partnership, yaitu Organisasi Global Tingkat Asia Pasifik untuk mendukung pemerintah yang transparan. Aku terpilih menjadi peserta aktif di sana. Sangat senang sekali pelaksanaannya itu diadakan di Bali. Nah, teman-teman, aku juga di sini mengikuti kegiatan Forum Anak Pengusaha Muda loh. Yang dimaksud pengusaha muda itu adalah kami yang berumur di bawah 18 tahun sudah mempunyai usaha sendiri. Di sini aku menjual berbagai macam kue kering, seperti kue nastar, kue stik, keju, keripik bawang, dan lain-lainnya. Lumayan uangnya untuk bantu-bantu ibu di rumah. Berkat tergabungnya aku di Forum Anak, kini aku menjadi pribadi yang lebih ceria, lebih percaya diri, bahagia, dan tentunya banyak teman-teman hebat yang selalu mendukungku. Jadi, intinya, mulai dari sekarang, teman-teman harus membuat keputusan untuk bahagia. Bahagia itu sederhana, tidak perlu yang muluk-muluk, asalkan kita memang mau menerima diri kita apa adanya, dan semua itu bisa terasa bahagia. So, pesanku adalah, happiness depends on your own decision to be happy. So, happiness is a decision. Anytime, anywhere, you can decide to be happy or not. Terima kasih, sampai jumpa kembali di ceritaku selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax